selamat menikmati berikut bukan yang termasuk gerakan bulan adalah pernyataan yang keempat yaitu bulan mengelilingi planet lain soal berikutnya ketika posisi bulan berada pada umbra maka akan terjadi karena bulan total berikutnya berikut yang merupakan akibat dari gerakan bumi mengelilingi matahari adalah pergantian siang dan malam berikut yang bukan merupakan hak anak di rumah adalah pernyataan yang pertama yaitu mendapat nilai soal berikut berikutnya merupakan tanggung jawab anak di sekolah dalam menjaga kebersihan adalah jawabannya membuang sampah pada tempatnya sikap atau berilaku seseorang dalam menjalankan tugas dan kewajiban disebut pernyataan yang keempat yaitu tanggung jawab berikut akibat jika melakukan hak dan kewajiban secara seimbang yang pertama yaitu dapat dipercaya orang soal selanjutnya berikut akibat jika tidak bertanggung jawab adalah dikucilkan oleh orang lain untuk soal berikutnya satelit alami bumi adalah bulan kita lanjutkan tentang pembahasan evaluasi kelas 6 tema 8 subtika pembelajaran 1 dan 2 untuk nomor 1 sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab disebut kewajiban nomor 2 contoh kewajiban menjaga lingkungan sekitar yaitu membuang sampah di kecuali membuang sampah di aliran sungai soal yang nomor 3 sesuai gambar di bawah ini hak masyarakat yang tidak terpenuhi yaitu titik-titik kecuali disini ada gambar orang membuang sampah sembarangan maka jawabannya yang betul yaitu polusi udara dari bau sampah soalnya agak perlu dicermati karena disini sesuai gambar di bawah ini hak masyarakat yang tidak terpenuhi yaitu kecuali kecuali yang tidak terpenuhi disini ada orang membuang sampah sembarangan yang mengikap mengakibatkan banyak hal sehingga yang terpenuhi yang tidak terpenuhi kecuali yang tidak terpenuhi yaitu udara yang bersih pemandangan yang indah kenyamanan berjalan kaki kecualinya yaitu polusi udara dari bau sampah soal nomor 4 berikut yang bukan merupakan hak anak di rumah mendapat nilai nomor 5 karangan yang dibuat berdasarkan fakta realita atau hal-hal yang benar karangan non-fiksi nomor 6 buku resep masakan disebut karangan non-fiksi karena berbentuk karangan yang nyata dan real nomor 7 ciri-ciri dari karangan non-fiksi adalah berbentuk karangan ilmiah nomor 8 disini ada bacaan yang harus dibaca dahulu sebelum menjawab pertanyaan Indonesia adalah salah satu negara yang di dalamnya memiliki iklim tropis negara ini terdiri dari banyak pulau di setiap wilayah meskipun harus diakui bahwa di Indonesia sendiri dataran yang ada tentu tidak seluas lautan yang membentang luas namun demikian Indonesia memiliki kawasan hutan yang cukup banyak mulai dari Sabang yang terletak di Provinsi Aceh sampai Merauke yang terletak di kawasan Papua namun di beberapa tahun terakhir Indonesia sering mengalami kebakaran hutan lantaran beberapa faktor yang ada mulai dari faktor buatan atau dari manusianya sendiri sehingga faktor alam faktor alam yang menyebabkan kebakaran hutan memang tidak bisa dihindarkan dan tidak ada yang bisa disalahkan dalam hal ini akan tetapi untuk faktor dari tindakan manusia perlu untuk ditindak dan dievaluasi memang sebuah keresahan tersendiri dimana manusia banyak yang kini kehilangan kesadaran sampai-sampai melakukan suatu perbuatan yang bisa merugikan banyak orang termasuk dirinya sendiri khususnya merugikan lingkungan sedangkan hutan sendiri adalah jenis habitat yang di dalamnya banyak spesies bergantung oleh karena itu aksi dari manusia dalam menyebabkan kebakaran hutan yang harus diadili terlebih jika itu menjadi tujuan untuk kepentingan diri mereka sendiri ada banyak alasan yang dimiliki oleh oknum saat melakukan aksi pembakaran hutan diantaranya adalah untuk pembukaan lahan yang baru atau pembangunan gedung-gedung yang baru dan lain-lain akan tetapi mereka sama sekali tidak memikirkan nasib dari flora dan juga fauna yang ada di dalam hutan tersebut informasi yang kamu dapat dari bacaan adalah kita lihat jawabannya yang sesuai yaitu penyebab kebakaran hutan di Indonesia soal nomor 9 matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari hal tersebut disebabkan oleh rotasi bumi untuk nomor 10 perhatikan gambar berikut pada gambar terjadi gerhana matahari disini kita amati gambar tersebut ini adalah gerhana matahari cincin demikian pembahasan kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 2 2